Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 24 ya, bagian 2, sesi 2, listening, mendengarkan. Jadi di sini sebelum masuk pada listening kita harus pada tugas yaitu bagian A, mencocokkan permainan dan gambar. Nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu, jadi yang nomor 1 ini panjat pinang nih ya, panjat pinang. Jadi bisa kita buat di sini, ini nomor 1 ya, nomor 1 panjat pinang. Yang nomor 2 adalah sakris ya, lomba pacu karung ya, nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah ini, marble in spoon rice, lomba kelereng di apa namanya, sendok ya. Nomor 4 ini tug of war ya, nomor 4 tug of war, tarik tambang. Nomor 5 ini, nah kerupuk rice, lomba makan kerupuk. Dan nomor 6 itu tandem ya, tandem rice, nomor 6. Nah itu dia, nah kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, kita tutup dulu ini, nomor 25. Yang B, dengarkan audio satu-satu, galang dan bapaknya sedang membicarakan tentang perayaan hari kemerdekaan. Lihatlah atau perhatikan, kotak kosa kata, nah ini dia kotaknya, ada celebrate ya, kalian bisa dengarkan celebrate itu gimana bunyinya, ini dia. Celebrate, celebrate. Nah itu dia, itu dalam bentuk base form, bentuk dasar. Kalau untuk pastennya, untuk masa lalunya, tambah D ya, celebrate. Coba kita dengarkan. Celebrated. Nah itu dia. Celebrated. Kemudian ada nomor 2, hold. Ini bentuk base-nya, held. Bentuk, apa ya, past form. Hold. Held. Kalau held, seperti ini, buat dengarnya ya. Held. Nah itu dia. Held. Kemudian ada win, menang, menang, menangkan, menjuarai. Ini dia pengucapannya. Win. Win. Nah kemudian untuk pastennya adalah won. 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 Nah ini. Kemudian ada amazing, luar biasa. Ada congratulations, selamat. Ucapan selamat ya. Dan during. Nah ini kita dengarkan. Amazing. Amazing. Congratulation. 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 Kemudian lanjut. During. Nah, kenapa yang di atas ini ada base form, sementara yang di bawah ini tidak ada base form-nya. Karena yang ada base form dan past form-nya itu adalah kata kerja saja. Selain itu jenis, jenis kata yang di Inggris itu tidak ada ya, yang bentuk yang lainnya. Karena yang membedakan pasten dengan present, past participle dan lainnya itu adalah di kata kerja ini. Jadi macam-macam, macam-macam bahasa apa namanya, kata dalam bahasa Inggris itu ada noun, itu kata benda, ada pronoun, kata ganti, kata kerja, verb, adjective, kata sigrat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, interjection, kata seru. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita lanjut mendengarkan percakapan antara Galang dan bapaknya. Silahkan kita dengarkan bersama-sama. And we had some games like Marble and Spoon Race, Sack Race, and Tug of War. Pacromancia, that sounds fun. Galang, yes, absolutely. I won the Marble and Spoon Race. Pacromancia, nice. Congratulations. Galang, thank you, dad. By the way, what game did you join when celebrating Independence Day? Pacromancia, panjat pinning. My team got many prizes from climbing the pinning tree. Galang, wow. Amazing. Nah, itulah listening-nya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.